Petualang Asmara, Jilid 11. Melihat dua orang yang tidak terkenal akan tetapi kemunculannya yang secara tiba-tiba membuktikan ilmu kepandayan mereka yang tinggi, tiga orang pendekar secuhan menjadi kaget. Lim Hwe Isian sudah mencabut pedangnya dan mementak dengan suaranya ring, apakah kalian juga orang-orang pek, lian kau? Ong Siu Chai tersenyum lebar dan memandang Hwe Isian dengan sinar matuk kagum penuh gairah. Nona kecil yang manis dan pandai ilmu pedang, sungguh mengagumkan sekali. Cih, keparat bermulut lancang Hwe Isian sudah menyerang dengan tusukan pedangnya. Akan tetapi dengan gerakan amat ringan Ong Siu Chai miringkan tubuhnya dan mendorong pundak darah itu sehingga terhuyung ke depan. Ih, iblis keparat. Sumoy, tunggu dulu menyaksikan ketangkasan sastrawan itu. Poa Suti cepat-cepat mencegah sumoynya, kemudian dia berkata kepada mereka, melihat pakaian dan sikap Jiwi, agaknya Jiwi bukan dari pek, lian kau. Siapakah Jiwi dan ada keperluan apakah dengan kami? Hahaha, hati yang titertawa bergelak. Kalian adalah kaki tangan The H.O.O. seperti yang kami dengar dalam percakapan kalian dengan orang-orang pek, lian kau tadi, dan karena itulah maka kalian semua harus kami bunuh. Kecuali nona ini yang sudah lancang membunuh seorang anggota kami, maka dia harus menebus dosa lebih dahulu di dalam tangan Ong Siu Chai, hahaha. Kun Leong merasa sebal mendengar ini dan kini dia mengerti kenapa ketua Wihang Pang yang usianya lebih tua itu menyebut Tua Ko, Kakak, terhadap Ong Siu Chai, agaknya untuk menghormat karena dia memerlukan tenaga bantuan Suu Chai Cabul itu. Diam-diam dia ingin sekali keluar lalu membuka kejahatan mereka, akan tetapi dia takut menjadi bahan ajakan H.W.I. Sian, juga dia ingin melihat apakah tiga orang itu sanggup menghadapi dua orang ini yang agaknya lebih lihai daripada kelima orang pek, lian kau tadi. Karena itu dia tetap bersembunyi sambil menonton penuh perhatian. Poa Sutip dan kedua orang adik seperguruannya memandang kepada Tiang Ti dengan tajam, kemudian terdengar H.W.I. Sian membentak, kiranya engkau orang Wihang Pang, kaki tangan iblis bertina si bayangan hantu. Bocah bermulut lancang bentak Tiang Ti. Engkau berani memaki guruku? Aku adalah ketua Wihang Pang berkata demikian, dia sudah menubruk maju untuk menyerang H.W.I. Sian. Eh, iiit, ingat, dia untukku, Tiang Pang Chu, ketua Tiang O.Siu Chai berkata dan langsung menghadang sehingga ketua Wihang Pang itu kini menggunakan kedua tangannya untuk menyerang Poa Sutip dan Tan S.W.I. Bu. Melihat pukulan yang hebat dari tangan yang berubah menghitam, dua orang ini maklum bahwa pukulan yang ini tidak boleh dipandang ringan. Mereka cepat mengelak kemudian memutar tubuh membalas dengan serangan pedang mereka dari kanan-kiri. Tiang Ti terkejut sekali melihat berkelebatnya dua sinar pedang yang amat cepat itu, dari kiri menyambar ke arah lehernya sedangkan sinar pedang dari kanan menyambar ke arah kaki. Tak ada jalan lain baginya kecuali meloncat ke belakang dengan cepat, menjatuhkan diri bergulingan sampai beberapa meter jauhnya. Pada saat dia meloncat kembali, tangan kanannya telah memegang senjatanya yang tadinya dililitkan di pinggang, yaitu sebatang rantai baja lemas yang pada ujungnya dipasangi bola baja. Mukanya agak pucat karena serangan kedua orang lawannya tadi benar-benar amat dasyat. Ya-a-aat. Ketua Wihang Pang ini mengeluarkan pekikan panjang dan dia sudah menerjang maju sambil memutar senjata rantai bajanya. Keringk! Terangk! Dua orang lawannya menangkis dengan pedang hingga tampak bunga api berpijar ketika senjata rantai itu bertemu dengan pedang-pedang itu. Selanjutnya terjadilah pertandingan yang seru antara mereka, namun segera rantai baja terhimpit dan terdesak oleh kedua sinar pedang, membuat Kiyang Ti terpaksa harus mengeluarkan seluruh tenaganya dan sebentar saja dia sudah mandi keringat. Hati Kun Liyong merasa lega ketika dia melihat keadaan kedua orang Suheng dari Hwe Isian itu karena dia maklum bahwa keadaan mereka tidak perlu dikhawatirkan. Akan tetapi ketika dia melihat keadaan Hwe Isian sendiri, dia menjadi amat terkejut dan diam-diam dia mencari tempat pengintaian yang lebih dekat. Walaupun ilmu pedang darah itu sangat tangkas, namun ternyata dia bukanlah tandingan Ong Siu Chai atau Ong Chiang Ho yang amat lihai. Sambil tersenyum-senyum sastrawan cabul itu mempermainkan Hwe Isian, hanya dengan tangan kosong menghadapi pedang darah remaja itu, mengelap ke sana kemari sambil mengejek dan menggoda. Air, luput lagi, nona manis. Kalau marah begini engkau bertambah cantik saja. Aih, tidak kena. Wah, kedua pipimu menjadi merah jambon, ingin aku menciumnya. Ketika pedang menyambar ke dada, Siu Chai itu membuat sedikit gerakan dan pedang itu sudah dijepitnya di bawah lengan, kemudian dia mendekatkan mukanya hendak mencium pipi Hwe Isian sambil memperdengarkan suara menyedot. Di hadap Hwe Isian memaki dan cepat-cepat menarik tubuh atasnya ke belakang sambil menendangkan kakinya ke arah perut lawan dan menarik pedangnya dengan sepenuh tenaganya. Wah, galaknya. Makin galak semakin menyala Ong Siu Chai melepaskan pedang yang dijepit lengan, kemudian menyambar kaki yang menendang. Jaris kaki itu tertangkap, akan tetapi ternyata Hwe Isian cukup cerdik. Sebelum kakinya tertangkap, pedangnya sudah berkelebat membabat dari samping ke arah tangan yang hendak menangkap kakinya. Pada waktu lawan menarik tangannya, dia pun meloncat ke belakang dengan muka amat merah, siap untuk bertanding mati-matian sebab dia maklum bahwa lawannya benar-benar amat lihai. Oh tuaku, lekas robohkan dia dan bantulah aku terdengar Tiang Ti berseru minta bantuan kepada temannya. Hahaha, baiklah, Tiang Pangcu. Nah, kau tidurlah dulu, nona manis, nanti aku akan menemanimu. Sambil berkata demikian, Oh Chiang Ho menerjang dengan hebatnya, menggunakan jari-jari tangannya untuk menotok dengan sasaran jalan-jalan darah pada tubuh nona itu. Repot sekali Hwe Isian mengelak dan melindungi tubuh dengan pedang, akan tetapi dia terdesak hebat dan agaknya tidak lama lagi benar-benar dia harus tidur dulu oleh totokan. Oh Siu Chai sastrawan keparat tiba-tiba Kun Leong sudah melompat keluar dari tempat sembunyinya dan langsung dia mengulur tangannya hendak menangkap dan mendorong pundak Oh Chiang Ho. Gerakannya bukanlah serangan berdasarkan ilmu silat, tetapi hanya sekedar untuk menyuruh Siu Chai itu mundur dan tidak mendesak Hwe Isian. Melihat munculnya seorang pemuda tanggung yang berkepala gundul, Oh Chiang Ho menyangka seorang hwasyo muda, maka dia cepat mengelak. Akan tetapi tanpa disadari sendiri oleh Kun Leong, pemuda itu telah memiliki gerakan yang amat luar biasa. Karena hatinya ingin memegang pundak dan mendorong, otomatis gerakannya pun mengandung unsur ilmu silat pet Hong Sin Kun yang dapat memotong jalan delapan penjuru, karena itu pengelakan Oh Chiang Ho sia-sia saja, tahu-tahu pundak Siu Chai itu dapat didorongnya sehingga tubuh Oh Siu Chai terhuyung ke belakang. Oh Siu Chai berseru kaget bukan main karena dia sendiri tidak tahu bagaimana elakannya sampai gagal, hanya dia merasa lega bahwa tenaga dorongan hwasyo muda itu ternyata tidaklah begitu hebat. Hwasyo busuk dari mana berani berlancang tangan mencampuri urusan kumentaknya sambil memandang dengan mat melotot kepada Kun Leong. Kalau saja tidak disebut hwasyo masih mending, akan tetapi kini bahkan disebut hwasyo busuk, tentu saja perut Kun Leong terasa panas. Maka sepasang matanya memandang dengan sinar metu bercahaya aneh dan tajam menusuk sehingga Oh Siu Chai sekali lagi terkejut setengah mati. Metu itu tiba-tiba menjadi metu setan, pikirnya seram. Engkau ini seorang sastrawan, akan tetapi berwatak cabul, genit, dan tersesat. Apakah engkau akan mengulangi perbuatanmu yang biadab di perahu itu lima tahun yang lalu Kun Leong menenggur? Bukankah sudah banyak kitab kuno yang kau bakal, yang mengajar bagaimana orang harus hidup benar? Sudah lima tahun namun belum bertobat, belum sadar malah semakin gila. Untuk ketiga kalinya Suu Chai itu terkejut dan heran. Siaw suhu dari kuil dan golongan mana? Harap tidak mencampuri urusan ini karena urusan ini adalah persoalan pribadi dan permusuhan dari kedua golongan. Makin mendalam kerut alis Kun Leong, apalagi ketika mendengar suara ketawa tertahan di belakangnya. Dia sudah hafal benar suara ketawa tertahan dari HWI Sian itu. Aku bukan dari kuil dan golongan manapun juga dia membentak. Bahkan aku sama sekali bukan HWI SIO. Engkau Au Chiang Hou sastrawan sesat yang dulu memperkosa istri Gul Silat Gui Tiong di perahu ku, kemudian mengakibatkan matinya suami istri itu. Ingat, untuk keempat kalinya Au Chiang Hou terbelalak heran. Wah-wah kemudian dia menggaruk-garuk kepalanya. Jadi kau, si gundul bocah tukang perahu itu. Wut, plak. Kembali Au Chiang Hou terhuyung karena Kun Leong telah menampar pipinya dan biarpun tadi dia mengelak, tetap saja pipinya kena tampar. Hal ini amat mengherankan bagi Au Chiang Hou yang berkepandaian tinggi, akan tetapi sama sekali tak mengherankan bagi Kun Leong. Pemuda gundul ini hanya mengira bahwa sastrawan itu barusan tidak sungguh-sungguh mengelak, maka dorongannya tadi dan tamparannya mengenai sasaran. Dia tidak sadar bahwa sesudah memiliki ilmu silat tinggi Pet Hang Sin Kun, silat sakti delapan penjuru angin, setiap gerakannya memang mengandung gaya yang luar biasa sehingga sukar diduga lawan kemana hendak meluncur. Bocah setan, agaknya kah sudah bosan hidup Au Chiang Hou menjadi marah sekali dan dengan pengerahan tenaganya dia lalu memukul ke arah kepala dan dada Kun Leong secara cepat sekali dengan kedua tangannya. Kun Leong paling anti apabila kepalanya dibuat permainan, apalagi dipukul. Sesudah dia gundul, segala sesuatu yang menyinggung kepalanya benar-benar menyakitkan hatinya, maka kini dia mengangkat tangan menangkis pukulan yang mengancam kepalanya. Akan tetapi, pukulan ke arah dadanya tak sempat ditangkisnya lagi, maka otomatis bergeraklah tenaga Sinkang yang dilatih selama lima tahun. Buk! Au Uuu, duh! Au Chiang Hou memegangi tangan kirinya yang seolah-olah remuk rasanya pada saat membentur dada Kun Leong tadi. Engkau malah berani memukul kepalaku, ya? Benar-benar engkau orang jahat dan perlu dihajar Kun Leong sudah maju dan tangan kirinya bergerak dari depan memukul dada lawan. Biarpun kesakitan, Au Chiang Hou yang dapat menduga bahwa si gundul ini memiliki kepandaian aneh. Dia segera menangkis, akan tetapi sungguh di luar dugaannya ketika tiba-tiba kepalanya ditempiling oleh tangan kanan Kun Leong dari belakang. Lenggak dan diat terguling. Inilah keistimewaan gerak pet Hang Sien Kun. Serangan pertama dari depan hanya untuk memancing perhatian, sedangkan serangan susulan datang dari arah berlawanan. Dalam ilmu silat sakti ini banyak serangan macam ini yang datang dari delapan penjuru. Au Chiang Hou hanya merasa kepalanya pening saja, maka begitu terguling dia dapat meloncat berdiri lagi. Kemarahannya membuat mukanya berubah pucat sekali, tangannya lantas merabah punggung dan tampaklah cahaya berkilat ketika dia mencabut pedangnya menerjang Kun Leong. Terang, Hwi Sian telah menangkis pedang itu, padahal tentu saja Kun Leong pun sudah siap untuk menghindarkan serangan tadi. Terjadilah pertandingan pedang yang seru antara Hwi Sian dan sastrawan itu. Melihat betapa hanya dalam belasan jurus darah itu langsung terdesak hebat, Kun Leong menjadi khawatir sekali. Untuk maju dengan tangan kosong saja dia merasa ngeri, maka dia lalu meloncat ke atas pohon, mematahkan sebuah dahan pohon dan meloncat turun terus langsung menerjang Au Siu Chai dengan senjata dahan di tangan. Begitu menerjang tentu saja dia menggunakan gerakan dari ilmu siang Leong Pang dan hebat bukan main akibatnya. Bukan hanya Au Siu Chai yang cepat berloncatan mundur, bahkan Hwi Sian juga bingung melihat tiba-tiba banyak sekali tongkat melayang kesana-sini dengan ganasnya sehingga darah itu pun segera meloncat mundur. Akan tetapi, tongkat dahan itu terus menyerang Au Siu Chai yang berusaha menangkis dengan pedangnya. Selaka baginya, tongkat yang ditangkis itu seperti dapat mengelak dan tau-tau lengan kanannya yang memegang pedang terpukul tongkat. Bukan main ngeri rasanya sehingga kalau saja dia tidak mempertahankan pedangnya dengan tenaga sinkang, tentu pedang itu akan terlepas. Akan tetapi, gebukan kedua menyusul tanpa dapat diduganya. Buk terdengar suara dan tubuhnya kembali terguling karena pantatnya sudah terpukul sehingga daging pinggul rasanya remuk-remuk. Kini maklumlah Au Siu Chai bahwa kalau dia melanjutkan pertandingan, dia dan temannya akan mati konyol. Maka dia bersuit keras, tubuhnya mencelat ke dekat temannya yang sedang didesak hebat, lalu pedangnya bergerak menangkis memberi kesempatan kepada Tiang Ti untuk melepaskan diri dari kepungan sinar pedang lawan, kemudian keduanya melompat jauh dan melarikan diri tanpa berani menoleh sama sekali. Tiga orang itu hendak mengejar, akan tetapi Kung Leong segera berkata, mereka sudah mendapatkan pelajaran, tentu sudah bertobat. Perlu apa dikejar lagi? Poa Su Yit menyuruh kedua adiknya berhenti, kemudian mereka menghampiri Kung Leong dan orang tertua di antara mereka itu lantas menjura, ah, kiranya Lao T adalah seorang pendekar muda yang berilmu tinggi. Sungguh kami telah bersikap kurang hormat kata pulatan SW Ibu. Jiwi Su Heng, kakak seperguruan berdua, Kalau tidak ada dia, tentu sumoimu ini telah celaka di tangan SW Ibu. Tadi kata Lim Hwe Isian yang kini memandang kepada Kung Leong dengan sinar mata penuh tagum. Kung Leong mengerutkan alisnya dan membuang tongkatnya dengan hati mekal. Masih berdengung di pelingannya suara ketawa Hwe Isian tadi pada saat dia disebut Hwesio busuk oleh Hwesiu Chai. Kini mereka memuji-mujinya. Siapa tahu di balik pujian bibir manis dari darah itu tersembunyi ejekan terhadap kepala gundulnya. Dengan suara dingin dia berkata, Aku hanyalah seorang gundul yang tidak ada artinya. Selama tinggal sesudah berkata demikian, dia lalu melangkah pergi tanpa menengok lagi. Eh, sungguh aneh kata Tan SW Ibu. Hem, dia marah, agaknya masih marah karena engkau pernah mencertawai kepalanya, sungguh Ibu Asut It berkata menyesal. Dia tahu bahwa pemuda tanggung yang gundul itu adalah seorang yang luar biasa, dan sebetulnya dia ingin sekali tahu siapakah pemuda itu dan murid siapa. Lim Hwe Isian juga merasa menyesal, apalagi ketika dia teringat betapa tadi belum lama ini dia terpaksa tertawa lagi melihat Oh Siu Chai yang jahat juga salah duga, menganggap pemuda itu seorang Hwe Siu. Biarlah aku minta maaf kepadanya katanya lalu berlari mengejar Kun Leong yang sudah lenyap di balik sebuah tikungan. Kedua orang Su Hengnya hanya saling pandang dan membiarkannya saja, bahkan tetap menunggu di sana dengan harapan mudah-mudahan sumui mereka dapat menyabarkan hati pemuda gundul yang luar biasa itu sehingga mereka dapat saling berkenalan. Tai Hiap, tunggu dulu. Kun Leong amat terkejut dan heran mendengar suara wanita ini. Sebelum dia menengok, tampak bayangan berkelebat dari belakangnya dan kiranya Hwe Isian kini sudah berdiri di depannya dengan wajah sungguh-sungguh. Dia menyebut aku Tai Hiap. Jantung Kun Leong bergebar. Sebuah hejekan baru kah ini? Dia disebut pendekar besar. Bila darah itu kembali mengejeknya, pasti akan dimakinya. Di ejek orang lain tidak apa-apa, akan tetapi diejek darah ini. Sakit hatinya. Kini dia sadar bahwa sikap pemarahnya akhir-akhir ini mengenai kepala gundulannya adalah karena orang-orang melakukannya di depan darah ini. Kau, kau mau apakah menyusul aku tanyanya? Gagap karena pandangan metu darah itu benar-benar membuat dia canggung, malu dan bingung. Kami tahu bahwa Tai Hiap marah, dan memang sepantasnya lah kalau Tai Hiap. Ahaha, sebutanmu ini ejekan ataukah pujian kosong? Kalau ejekan, tidak perlu kita bicara lagi. Kalau pujian kosong, ku harap jangan lakukan itu. Aku tidak suka disebut Tai Hiap, baik ejekan maupun pujian. Sepasang matu yang jeli dan indah itu terbuka lebar-lebar, memandang bingung. Habis disuruh menyebut apakah aku ini? Namaku Kun Liong, Yap Kun Liong, bukan pendekar besar, bahkan bukan pula pendekar kecil. Sebut saja namaku, Beres. Wah, mana aku berani? Biar aku menyebut Yap Enghiong, orang gagah Yap, saja. Aku bukanlah Enghiong, bukan pula Bu Hiap, pendekar silat, aku hanya seorang gundul yang Stop! Kau benar-benar marah besar dan semua adalah karena kesalahanku. Kami sudah berhutang budi padamu, bahkan mungkin aku berhutang nyawa, dan aku telah membuat engkau marah besar dan sakit hati. Tidak, tidak adakah maaf bagiku? Melihat sinar matu itu sayur penuh penyesalan dan suara itu demikian minta dikasihani, kekerasan hati Kun Liong akibat kemarahannya tadi hancur luluh, mencair bagaikan salju digodok. Cepat dia mengangguk dan menjawab, Tentu saja aku memaafkanmu, bahkan tidak perlu kau minta maaf karena sebetulnya aku tidak marah kepadamu, hanya, ah, malu karena kepalaku. Mengapa dengan kepalamu? Kepalamu tidak apa-apa, bahkan, hem, baik sekali bentuknya. Sesungguhnya kah? Aku berani bersumpah tidak membohongimu. Yap Enghiong, Jangan sebut Enghiong segala, namaku Kun Liong, tanpa embe-embel. Kun, Kun Liong, kini aku telah berhutang nyawa kepadamu, bagaimana aku akan dapat membalasmu? Hem, berkali-kali kau menyatakan hutang nyawa, namapun belum kau perkenalkan kepadaku, Lim Hwe Isian. Eh, haha, engkau tahu. Kun Liong tersenyum dan sinar matanya kini sudah berserip penuh kenakalan. Setan Gundul tentu saja tahu segala. Metu yang jernih itu terbelalak. Engkau sangat aneh, orang sudah berhati-hati untuk tidak menyinggungmu, engkau malah memaki-maki diri sendiri Setan Gun. Teruskan saja. Hahaha, memang kepalaku Gundul. Nih, halus bersih, kan Kun Liong menundukkan kepalanya dan mengelus-elusnya. Kau boleh menyebut aku Gundul seribu kali asal jangan mentertawakan. Asal engkau tidak jijik melihatnya. Siapa yang jijik? Aku bahkan senang melihatnya. Memang lucu, akan tetapi lucu bukan berarti buruk. Contohnya, seorang bayi selalu lucu, dan tidak pernah buruk. Semua orang ingin memeluk dan menciumnya. Wah, apakah kepalaku juga menimbulkan hasrat orang untuk menciumnya? Kun Liong memandang nakal dan senyumnya melebar ketika dia melihat darah itu tersipu-sipu malu. dan sepasang pipinya berubah kemerahan, apalagi bibirnya yang menjadi merah sekali. Tiba-tiba saja Kun Liong ingin kepalanya dicium oleh bibir seperti itu. Engkau memang orang yang lucu dan gagah, Kun Liong. Aku sudah kau tolong, entah bagaimana aku dapat membalas kebaikanmu. Benarkah engkau ingin membalasnya? Dan engkau tidak akan marah kalau aku minta kau melakukan sesuatu untuk membalasnya? Tidak, Kun Liong. Bagaimana aku bisa marah kepadamu? Sumpah? Sumpah apa? Bahwa engkau tidak akan marah kepadaku? Aku bersumpah. Wah, engkau mudah sekali bersumpah, HWI Sian. Tentu saja, karena memang aku sungguh-sungguh. Sudahlah, lekas katakan saja, Apa permintaanmu itu? Aku, aku, eh, aku ingin kau, hem, mau apa sih engkau ini? Ah ah eh eh, hem 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 seperti orang gagu. HWI Sian, aku ingin kau, eh haha, mencium gundurku satu kali saja. HWI Sian terbelalak, hidungnya kembang kempis, kedua pipinya merah sekali akan tetapi matanya mengeluarkan cahaya aneh, tersipu dan berseri. Dekatkan kepalamu, katanya lirih. Kun Leong hampir tidak percaya. Dia sudah khawatir kalau darah remaja itu marah dan kalau marah, dia pun tidak akan menyalahkan HWI Sian. Siapa sangka darah itu menerima permintaannya? Dengan kulit muka merah sampai ke kepalanya, dia menundukkan kepala dan agak membungkuk di depan HWI Sian. Dengan kedua tangan, tanpa ragu-ragu gadis itu memegang pinggiran kepalanya, lantas menunduk dan mencium kepala gundul itu, mencium lagi, mencium lagi. Tiga kali, bukan hanya satu kali seperti yang dimintanya. Berdebar tidak karuan rasa jantung Kun Leong. Kepalanya yang disentuh hidung dan bibir hangat basah itu terasa geli seperti digelitik, rasa geli yang menembus seluruh tubuhnya, membakar darahnya hingga membuat mukanya merah, napasnya agak terburu. Dengan mendadak dia mengangkat mukanya menengadah, kemudian dengan tubuh masih agak membungkuk dia berkata, kau baik sekali, upf. Karena dia membuat gerakan menengadah sedangkan HWI Sian masih menunduk di atas kepalanya, tanpa disengaja mulut mereka bersentuhan, membuat keduanya meloncat ke belakang dengan muka merah padam. Eh, haha, oh, maafkan, aku, HWI Sian, aku tak sengaja. Terima kasih, engkau, engkau sungguh baik sekali, selama hidup takkan ku lupakan saat ini. Ih, ha, uh, huk, darah itu tiba-tiba terisak, membalikan tubuh lalu melompat dan lari pergi meninggalkan Kun Leong. HWI Sian Kun Leong memanggil, akan tetapi darah itu terus lari dan lenyap di tikungan. Kun Leong tak berani mengejar, merasa malu sekali kalau peristiwa tadi sampai diketahui kedua orang suheng darah itu. Dia pun lalu melanjutkan perjalanannya sambil mengangkat kedua pundak beberapa kali, kemudian tersenyum-senyum bila mana teringat betapa HWI Sian sudah mencium kepalanya sampai tiga kali, bahkan ada tambahannya yang sangat hebat, yaitu pertemuan bibir mereka tanpa sengaja. Dia memejamkan mati sambil menarik napas panjang. Diusapnya kepala yang dicium tadi dan dibawanya jari tangan yang mengusap itu ke depan hidung dan mulut, menyadot penuh kegirangan karena seolah-olah tercium olehnya bau harum seperti yang diciumnya ketika HWI Sian berada di dekatnya tadi. Semua ini dilakukan dengan metel, terpejam dan kaki masih melangkah berjalan. Beruus. Kun Leong jatuh menelungkup karena kakinya tertumbuk pada akar pohon. Dahinya benjol sedikit, dia bangkit berdiri dan diusapnya benjolan itu, akan tetapi mulutnya masih tetap tersenyum ketika dia melanjutkan perjalanan. Ternyata kegembiraan hati Kun Leong tidak berlangsung lama karena kurang lebih dua jam kemudian setelah dia berpisah dari HWI Sian dan memasuki hutan kedua, tiba-tiba dia bertemu dengan serombongan orang yang membuat dia terkejut bukan main. Rombongan ini terdiri dari delapan orang dan semua orang ini sudah dikenalnya. Dua orang sudah jelas adalah Hou Chianghou dan Tiangti yang tadi melarikan diri, dan lima orang lagi adalah anggota Pek Lian Kau yang tadi pun melarikan diri setelah dihajar oleh HWI Sian dan dua orang Suhengnya. Akan tetapi yang seorang lagi adalah seorang berpakaian seperti Tosu, usianya tentu lebih dari 60 tahun, memegang tongkat yang panjangnya hanya tiga kaki saja. Yang mengejutkan hati Kun Leong sehingga membuat dia bisa mengenal Tosu ini adalah karena matulah, Tosu itu seperti mati orang buta, hanya tampak putih saja tanpa ada manik matulah yang hitam. Tidak salah lagi, Tosu ini tentulah Long Kahi Tosu, tokoh Pek Lian Kau yang pernah diusir oleh ayahnya pada waktu hendak membunuh tiga orang perwira pengawaran di lengkok. Nah, itu dia setan cilik gundul Tiangti dan Hou Chianghou membentak ketika mereka melihat Kun Leong berjalan senaknya. Dialah yang terlihai di antara mereka. Kun Leong berdiri dan menenangkan hatinya yang sebenarnya tidak tenang karena dia maklum bahwa dia berhadapan dengan orang-orang yang kejam. Akan tetapi karena dia tidak merasa bersalah, seujung rambut pun dia tidak merasa takut. Dengan tegak dia berdiri sambil membiarkan delapan orang itu mengurungnya, Kemudian dia pun bertanya kepada Hou Chianghou, Chiangti, dan Long Kahi Tosu yang berdiri di depannya, Cui, Anda sekalian, ini mau apakah mengurung aku yang tidak bersalah apa-apa? Mendengar suara ini, Long Kahi Tosu menggerak-gerakan dua biji matanya dan berusaha memandang lebih jelas. Sungguh pun matanya yang lamur hanya dapat melihat bentuk seorang pemuda tanggung berkepala gundul, namun pelingannya mampu menangkap lebih jelas lagi, membuat dia merasa yakin bahwa yang berdiri di hadapannya adalah seorang anak laki-laki berusia paling banyak 16 tahun. Yang membuat dia heran adalah karena di dalam suara itu terkandung keberanian dan ketenangan yang tak dibuat-buat dan dalam keadaan dikurung lawan sikap tenang seperti ini hanyalah sikap seorang jagoan yang mempunyai kepandayan tinggi dan sudah percaya penuh akan kemampuannya. Tentu saja dia tidak tahu bahwa Kun Leong bersikap tenang bukan karena mengandalkan kemampuannya, melainkan karena tidak merasa bersalah. Ah, dia hanya seorang anak laki-laki yang belum dewasa benar, Leong Kahi Tosu berkata dengan ada mencela. Menghadapi seorang anak-anak saja, mengapa teman-temannya ini kewalahan dan kelihatan cari benar? Biarpun dia masih kecil, dialah yang melindungi tiga pendekar secuhan itu dan karena dia maka mereka dapat lolos kata Ki Yang Ti. Hmm, bocah. Engkau siapakah dan mengapa engkau mencampuri urusan kami Tosu itu kini bertanya. Leong Kahi Tosu, aku tidak pernah suka mencampuri urusan orang lain, hanya tidak ingin melihat orang menggunakan ilmu silat untuk menyerang, melukai atau membunuh orang seperti yang kau lakukan di kuil di luar kota lengkok dahulu itu. Sian Cailor Kahi Tosu mengerutkan sepasang alisnya. Engkaukah setan cilik itu? Saudara-saudara tangkap dia ini. Dia adalah putra Yap Chong San di lengkok. Eh, ha-ha Ti Yang Ti Yang banyak mengenal tokoh-tokoh persilatan karena dia adalah ketua perkumpulan Ui Hang Pang, berseru kaget. Tetapi, bukankah Yap Singshe, tapi piap, itu adalah murid Siaw Lim Pai? Bukan murid Siaw Lim Pai lagi, kata Lor Kahi Tosu. Dia sudah tidak diakui lagi dan hal ini tentu saja tidak ada sangkut pautnya dengan Siaw Lim Pai. Tapi, sekarang ayahnya menjadi pelarian, dimusuhi pemerintah kembali ada bantahan dan sekali ini dari mulut Tau Chi Yang Hou datangnya. Benar, dan karena itulah maka kita tak akan membunuhnya, hanya akan menangkapnya sebagai sandera. Kita perlu bantuan orang pandai, dan dengan dia sebagai umpan, maka kita dapat memancing tenaga bantuan dari ayah bundanya, dan siapa tahu, kelak Siaw Lim Pai juga. Mengertilah para teman Tosu itu sehingga serentak mereka lantas menubruk maju hendak menangkap Kun Leong. Kun Leong sendiri masih tidak mengerti akan maksud percakapan mereka, maka dia sibuk mengelak dan menangkis. Eh, haha, alh, kalian ini mawa apa? Aku tidak ingin berkelahi. Di antara kita tidak ada urusan apa-apa. Akan tetapi, percuma saja Kun Leong berteriak-teriak dan karena ada tujuh orang yang mengeroyoknya, semua mempunyai kepandayan tinggi, repot juga dia dan beberapa kali tubuhnya kena wantaman. Meskipun semua pukulan itu meleset karena secara otomatis sinkangnya yang istimewa itu membuat setiap pukulan meleset, tapi kulit tubuhnya terasa panas dan nyeri-nyeri juga, apalagi setelah beberapa kali ada pukulan mengenai kepala dan mukanya, mulai terasa panas perut Kun Leong. Dia sendiri tidak tahu kenapa semenjak belajar pada Bun Hua Tosu, terutama semenjak dia mempelajari sinkang yang aneh itu, setiap kali datang kemarahan, perutnya menjadi panas. Dia tidak tahu bahwa ini adalah akibat latihan sinkang istimewa dari bekas ketua Hoa San Pai itu. Tadinya para pengeroyok itu tidak ingin memukul karena sesuai dengan perintah Lol Kha Itosu yang memimpin rombongan itu, mereka hanya ingin menangkap. Akan tetapi setelah beberapa kali tangan mereka yang hendak mencengkeram dan menangkap selalu meleset, mereka menjadi penasaran dan mulai memergunakan kepalan. Ya-a-aat! Tiba-tiba Kun Leong berseru, tubuhnya digoyangkan seperti seekor anjing menggoyang tubuhnya yang basah, dan tujuh orang yang mengeroyoknya seperti semut itu terdorong mundur semua. Marahlah pemuda gundul itu sesudah mukanya biru-biru dan kepalanya benjol-benjol, tubuhnya nyeri semua. Mulailah dia memainkan ilmu silat Pat Hong Sin Kun dengan teratur. Dapat dibayangkan betapa heran hatinya setelah dia mainkan ilmu ini, hanya dalam beberapa gebrakan saja serangannya langsung membuat tiga orang pengeroyok jatuh tersungkur dan terdengar teriakan kaget dari mulut para pengeroyoknya. Akan tetapi karena dia tidak mempunyai niat melukai lawan, apalagi membunuh, maka dorongan-dorongan sebagai pengganti pukulan itu hanya membuat lawannya roboh saja tanpa terluka sehingga mereka bisa bangkit kembali. Jika saja setiap pukulannya disertai tenaga singkangnya yang istimewa, agaknya sekali saja terkena pukulannya, setiap lawan itu tentu tak akan mudah untuk bangkit kembali. Melihat sepak terjang pemuda gundul itu, Leon Kha Itosu terheran-heran. Dia tahu bahwa ayah anak ini memiliki ilmu kepandayan yang lebih tinggi daripadanya, akan tetapi ilmu silat yang dimainkan anak ini luar biasa anehnya dan sama sekali bukan ilmu silat siaulimpai biarpun ada terasa olehnya dasar-dasar gerakan ilmu silat siaulimpai. Demikian tajam pendengaran tosu setengah buta ini sehingga pendengarannya bisa lebih tajam menangkap setiap gerakan daripada pandang mati seorang yang awas. Cepat dia menggerakkan tongkatnya pada waktu yang tepat, dan robohlah Kun Liong, tertotok jalan darah pada pundaknya. Beberapa orang segera menindis tubuhnya dan kaki tangannya dibelenggu dengan tali terbuat dari kulit kerbau yang kuat. Wah, kalian ini orang-orang sesat yang jahat sekali. Apakah kalian tidak mempedulikan hukum lagi? Di mana peri kemanusiaan kalian? Tidak tahukah kalian akan hukum dunia dan akhirat? Akan tetapi delapan orang itu hanya tertawa seolah-olah mendengar kelakar yang lucu. Perut Kun Liong makin terasa panas. Kalau saja tubuhnya dapat digerakan, tidak lumpuh oleh totokan Lol Kha Itosu yang liai, kiranya dia masih sanggup meloloskan diri dari belenggu itu. Kini tidak ada lain jalan untuk melampiaskan kemarahannya selain dengan suara mulutnya. Lol Kha Itosu, engkau berpakaian pendeta akan tetapi hatimu amat kejam lebih iblis. Engkau seorang munafik tak tahu malu. Pakaian pendeta yang kau pakai itu hanya untuk menutupi kekotoran batinmu. Engkau membunuhi manusia tanpa berkejap mata, bukan karena matamu lamur, melainkan karena mati batinmu sudah buta sama sekali. Bukh. Untung bagi Kun Liong bahwa Lol Kha Itosu masih ingat kalau pemuda gundul itu amat penting bagi pek liankau, jika tidak tentu dia sudah membunuhnya dengan tongkatnya, bukan hanya mengebuk punggung pemuda itu. Akan tetapi karena Kun Liong tak dapat mengerahkan singkangnya, gebukan itu cukup membuat punggungnya seperti patah dan rasanya nyari bukan main sampai menembus ke tulang sum-sum. Biarpun demikian, dia tidak mengeluh, hanya memejamkan mati sebentar menahan rasa nyari, kemudian membuka mati setelah rasa nyarinya berkurang dan memaki lagi. Ong Chiang Ho manusia cabul. Engkau pun munafik besar, aksinya saja berpakaian indah mewah seperti sastrawan, berlagak seperti orang terpelajar dan sudah kenyang membaca kitab, akan tetapi agaknya engkau menghafal semua ayat kitab suci hanya untuk pamer, padahal sebetulnya, dibalik semua keindahan itu terdapat kebusukan yang menjijikan. Engkau tukang memperkosa wanita, perampas istri orang dan tidak segan membunuh mereka. Agaknya, istri semua temanmu ini pun sudah kau incar. Des! Ong Chiang Ho mengirim pukulan keras ke arah dada. Karena tidak ingin membunuh, walaupun sangat marah, sastrawan itu hanya menggunakan tenaga kasar sehingga Kun Liong menjadi pingsan. Pukulan itu seperti mengusir semua hawa dari dalam dadanya, menghentikan nafasnya. Sian Chai, kau terlalu sembrono, oh si cu. Dia bisa mati kalau tidak segera ku bebaskan totokannya dengan tongkatnya, posu itu menotop pundak Kun Liong sehingga terbebas dari totokan. Biarpun masih pingsan, pemuda gundul itu dapat bernapas lagi dan bebas dari cengkeraman maut. Sesudah siuman, Kun Liong mendapatkan dirinya dipanggul oleh salah seorang di antara para anggota Puk Lian Kau. Rombongan itu telah melanjutkan perjalanan dan hari sudah mulai gelap sehingga mereka berjalan dengan tergesa-gesa untuk dapat keluar dari hutan itu sebelum gelap. Kun Liong menongkol bukan main. Dia dipanggul seperti seekor babi yang dibelenggu kuat-kuat. Kepalanya tergantung di belakang punggung orang tinggi besar itu, di dekat ketiak sehingga terpaksa hidungnya tersiksa oleh bau yang keluar dari ketiak penuh bulu dan keringat itu. Dia tahu bahwa ketiak berkeringat mengeluarkan bau tidak sedap, akan tetapi belum pernah hidungnya tersiksa seperti ini, terus menerus begitu dekat dengan ketiak yang bukan tak sedap lagi baunya, melainkan keras menyengat membuat dia ingin muntah. Apalagi kepalanya tergantung terus sehingga mendatangkan pusing. Tapi betapa girangnya ketika dia mendapat kenyataan bahwa totokannya telah terbebas. Dengan hati-hati dia menggerakkan sinkang dari pusarnya, dan dengan bantuan sinkang ini dia mengerahkan ilmu melemaskan diri siat kuthoat. Maka berhasilah dia meloloskan tangannya yang dapat dilemaskan itu dari belenggu. Karena sudah merasa tak tahan lagi, pertama-tama yang dilakukan adalah menampar pundak orang yang memanggulnya. Krek! Tamparan itu membuat sambungan tulang pundak orang itu terlepas. Orang itu memekik dan tubuh pun liong terlepas. Tentu saja dia terbanting karena dua kakinya masih dalam keadaan terbelenggu. Sebelum dia sempat melepaskan belenggu kakinya, Leon Kha Itosu sudah menotoknya kembali dan kedua tangannya langsung dibelenggu lagi dengan lebih merat daripada tadi. Sekali lagi dia dipanggul oleh orang lain, bahkan kini oleh Tiang Ti sendiri, dengan tubuh bagian atas di depan supaya kedua tangannya dapat selalu diawasi oleh pemanggulnya. Kembali kepalanya tergantung, akan tetapi hidungnya tidak tersiksa lagi biarpun hidung itu kini sering terbentur pada perut Tiang Ti. Rombongan itu bermalam di sebuah kuil di luar hutan. Mereka membagi-bagi makanan, akan tetapi Kun Liong tidak mau makan. Dia tidak memaki lagi, hanya diam saja namun damdiam dia mencari akal bagaimana dapat lolos dari orang-orang lihai itu. Dia maklum bahwa yang amat lihai hanyalah tiga orang, yaitu Lol Kha Itosu, Ong Chiang Hau, dan Ki Yang Ti. Kalau bisa lolos dari tiga orang ini, mudah saja mengalahkan lima orang anggota Pek Lian Kau. Dia mendengarkan percakapan mereka, karena itu taulah dia bahwa ternyata ada kontak hubungan antara Pek Lian Kau dan KWI Eng Pai yang ditimpin oleh si bayangan hantu. Sedangkan Ki Yang Ti sebagai murid si bayangan hantu yang sudah berdiri sendiri dan mengetuai Wihang Pang, menjadi perantara. Inilah sebabnya mereka bisa bekerja sama. Sedangkan Ong Chi Yang Hau berniat untuk membantu atau menghambakan diri kepada si bayangan hantu yang terkenal sebagai seorang di antara lima datuk kaum sesat yang sakti dan berpengaruh. Karena dia juga menggunakan Ki Yang Ti sebagai perantara, maka tentu saja dengan senang hati dia bergabung dengan Pek Lian Kau. Dengan bantuan yang sangat berharga dari Ketua KWI Eng Pai, Pinto yakin bahwa dalam waktu singkat perjuangan rakyat akan berhasil kata Lol Kha Itosu dengan suara penuh semangat. Ingin sekali Kun Leong berteriak membantah, akan tetapi tubuhnya terlampau lemah dan lemas sehingga dia hanya membantah dalam hati saja. Huh, betapa banyaknya di dunia ini orang-orang seperti Lol Kha Itosu. Dunia ini penuh dengan manusia-manusia yang mencuri dan membonceng nama rakyat demi kepentingan diri pribadi. Sungguh tak tahu malu manusia-manusia seperti itu. Sejarah sudah menunjukkan betapa kekuasaan-kekuasaan jatuh bangun di dunia ini, dan semua kekuasaan itu, pada waktu bangkit, pada waktu berusaha merenggut kekuasaan, selalu menggunakan nama rakyat jelata. Demi rakyat, pencinta rakyat, dan masih banyak lagi nama-nama yang dipakai untuk tercapainya cita-cipta mereka. Pemerintah yang sekarang ini, di bawah kekuasaan Kaisar Yung Lo, saat memperebutkan tahta kerajaan dengan keponakannya sendiri ketika perang saudara, juga menggunakan nama rakyat untuk mendapat dukungan. Sebaliknya, pemerintah lama sebelumnya juga selalu membonceng kepada nama rakyat. Dengan sendirinya rakyat menjadi pecah belah, karena yang mendukung dianggap rakyat sedangkan yang tidak mendukung tentu saja dianggap musuh. Dan musuh ini tentu saja dianggap rakyat oleh pihak lawan. Maka dengan sendirinya rakyat yang menjadi korban. Rakyat menjadi bingung dijadikan permainan orang-orang seperti Lol Kha Itosu dan para pimpinan Pek Lian Kau. Setelah kini Yung Lo menang dan menjadi Kaisar, timbul lagi penentangnya, yang paling hebat adalah Pek Lian Kau yang kembali mempergunakan nama rakyat sebagai dasar perjuangannya. Akan dibawa ke manakah rakyat ini? Apakah selama dunia berkembang rakyat hanya akan menjadi permainan belaka untuk memuaskan nafsu ambisi beberapa gelimpir manusia yang menamakan diri sebagai pemimpin-pemimpin rakyat? Pernahkah ditemui mereka yang tadinya menggunakan nama rakyat dalam perjuangan, sesudah berhasil dalam perjuangannya, benar-benar ingat kepada rakyat jelata? Ataukah mereka itu lalu menjadi lupa karena mabok akan kemenangan, mabok akan kedudukan dan kemuliaan, seperti pemetik buah lupa akan bangku yang diinjaknya untuk mengambil buah setelah buah itu terdapat olehnya? Rakyat hanya dianggap sebagai bangku tempat berpijak, atau sebagai batu loncatan, atau sebagai boneka-boneka. Harap Totiang jangan khawatir. Saya berani pastikan bahwa Subo, ibu guru, tentu akan suka bekerja sama dengan pekelian kau, karena cita-cita Subo hanya untuk membuat hancur manusia sede itu, dan juga pemerintah yang banyak merugikan golongan kami. Kalau Subo sendiri turun tangan, siapa yang berani menentang? KWI Eng Pai terkenal di seluruh dunia, dan nama besar KWI Eng Nyo Chu Ang HWI Nyo, siapakah yang tidak gentar mendengarnya? Kata Ki Yang Ti dengan bangga, menyombongkan nama besar gurunya. Sayang saya sendiri belum beruntung berhadapan dengan gurumu itu, Saudara Ki Yang. Akan tetapi saya yakin, dengan perantaraan bu ini saya akan dapat menghadap KWI Eng Nyo Chu, nona bayangan hantu, yang namanya sudah lama ku dengar sebagai seorang di antara para datuk dunia persilatan. Kabarnya, di antara para datuk, ada dua orang wanita, pertama adalah KWI Eng Nyo Chu, dan yang kedua ialah Siang Tok Moli. Benarkah tanya Oh Siang Hau? Ki Yang Ti, ketua Wihang Pang itu mengangguk-angguk. Benar demikian, akan tetapi aku sendiri pun belum pernah bertemu dengan Siang Tok Moli, iblis bertina racun wangi. Kabarnya dia masih belum tua benar dan amat liai, sungguh pun aku tidak percaya akan lebih liai dari Subo. Dan siapakah datuk-datuk yang lain, Ki Yang Pang Chu? Yang saya ketahui hanya tiga orang. Pertama adalah Subo, kedua Siang Tok Moli, dan ketiga Bantuk Cho Ong. Yang dua orang lagi entah siapa. Akan tetapi, saya sendiri juga belum pernah bertemu dengan mereka dan hanya mendengar dari Subo saja. Sudahlah, kita tidak perlu membicarakan mereka, bahkan Subo sendiri pernah melarang saya untuk menyebut-nyebut nama mereka. Menurut Desas Desus, dengan menyebut nama mereka saja sudah cukup untuk mengundang mereka. I Ho Chi Yang Ho yang beratak kejam itu merasa ngeri. Sian Chai, ketua kami ingin sekali dapat mengadakan kontak dengan para datuk. Mudah-mudahan melalui hubungan dengan KWI Eng Pai, kami akan bisa pula menghubungi para datuk yang lain, kata Lol KHA Itosu. Percakapan segera dihentikan. Mereka mengasuh dan Kun Leong yang amat tertarik akan percakapan tadi pun mencoba untuk tidur. Akan tetapi dia tidak dapat tidur. Percakapan tadi membuat dia teringat pada Bantuk Cho Ong Ouyang Kok, kakek yang mengerikan seperti ular itu. Si Raja Ular, Cho Ong, itu patut menjadi datuk kaum sesat, kekejamannya luar biasa, lebih-lebih puterannya yang bernama Ouyang Bo itu. Meremang bulu tengkuk Kun Leong kalau dia teringat akan ayah dan anak Raja Ular itu. Kepalanya kini menjadi gundul gara-gara ayah dan anak itulah. Setelah ia digigit oleh ular beracun dan terkena jarum beracun Ouyang Bo, rambutnya rontok semua. Kelak dia harus memberi hajaran kepada Ouyang Bo agar tidak ada orang yang dibikin gundul seperti dia lagi, memberi hajaran sampai bertobat betul-betul baru dia mau sudah. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali rombongan itu sudah siap untuk meninggalkan kudil tua melanjutkan perjalanan. Akan tetapi tiba-tiba terdengar seruan kaget seorang di antara para anggota Pek Lian Kau di luar. Semua orang kecuali Kun Leong yang masih terbelenggu dan terbah meringkuk di atas lantai dingin, berlarian keluar. Kun Leong mendengar ada suara orang yang berbantahan di luar kuil, akan tetapi dia tidak dapat mendengar jelas dan tidak dapat melihat karena tak dapat bergerak dari tempat itu. Tiba-tiba dia melihat bayangan berkelebat masuk. Cuaca masih selam karena hari masih sangat pagi dan sinar matahari baru sedikit menyinari ruangan dalam kuil itu di mana dia berada. Engkau Kun Leong, bukan terdengar suara bayangan itu yang tidak begitu jelas bentuk wajahnya, namun bentuk tubuhnya jelas menunjukkan seorang darah remaja. Tentu Hwi Sian, siapa lagi? Berdebar rasa jantung Kun Leong dan mukanya terasa panas sekali karena jengah teringat akan cuman di kepalanya. Sebelum dia sempat menjawab pertanyaan aneh itu, karena kalau di Hwi Sian perlu apa bertanya lagi apakah dia Kun Leong, darah remaja itu menggerakkan sebatang pedang panjang yang mengeluarkan sinar berkeredepan dan, sekali tebas saja belenggu kaki di tangan Kun Leong putus semua. Bukan main hebatnya gerakan pedang ini. Kun Leong menggosok-gosok pergelangan kedua tangannya yang terasa nyeri dan hampir mati rasa. Malam tadi totokan pada tubuhnya telah terbebas dengan sendirinya. Sekarang gak memandang terbelalak. Darah ini bukan Hwi Sian. Sama sekali bukan, biarpun darah remaja yang agak lebih muda ini juga cantik sekali, cantik dan sikapnya tenang, bahkan agak dingin. Sikap dingin itu terasa sekali pada bentuk mulut dan dagunya yang mengeras, dan matanya yang keras seperti baja, memandang seperti tanpa perasaan. Kau, kau siapakah? Engkau tentu lupa lagi kepadaku, setelah berpisah lima tahun. Aku Yobi Kyok. Eh, tentu saja aku lupa. Engkau sudah, eh, besar sekarang, sudah menjadi seorang darah yang, ah, cantik jelita Kun Leong berhenti ketika melihat sinar matu itu tiba-tiba menjadi tajam sekali ditujukan padanya. Maka cepat gak menyambungnya, dan engkau menjadi lihai sekali dengan pedangmu. Bikyok, bagaimana engkau bisa mengenalku? Bikyok menggerakkan pandang matanya dan tahulah Kun Leong. Kepalanya. Tentu saja, di dunia ini mana ada kepala gundul lain kecuali dia? Kalau ada pemuda gundul, tentu para Hwasyu.